Halo, selamat pagi. Sekarang kita sedang berada di Melbourne untuk acara namanya GCAP. Ini kita kesini karena ada kerjasama Sister City antara Bandung sama Melbourne. Jadi kemarin dari pemerintah Melbourne mencari 5-7 studio game dari Indonesia, terutama dari Bandung untuk dibawa ke Melbourne, datang ke acara conference ini, dan disupport hotelnya. Ya, not bad lah. Jadi kita selama hari minggu datang acaranya Selinsasa Rabu, kemudian Rabu malam ada Astralia Game Award. Kemudian kalau teman-teman yang lain, hari Kamis itu masih disini buat studio visit dan jalan-jalan. Mereka baru pada pulang hari Jumat, tapi kalau aku hari Rabu udah balik ke Bali buat IGDX. Jadi hari ini aku mau bikin vlog terkait dengan GCAP itu seperti apa. So, let's go. Jadi di belakang ini hotel kita. Kalau dari hotel ke venue, kita naik tren. Sebenarnya tram-nya kalau di sekitar area Melbourne itu juga gratis. Tapi ke area venue-nya ada bayar. Tapi karena kerjasama-sama pemerintah, kita dikasih kartunya gratis. Jadi dipinjamin kartu buat tap-in, tap-out. Nanti di tram-nya, pas masuk, tap sekali aja. Habis itu udah tinggal masuk. Dan Melbourne ini katanya adalah kota dengan tram terpanjang di dunia. Kalau tram lewat, nanti kita lihat ya. Sekarang kita lagi jalan. Tuh, bisa lihat di situ ada tram lewat. Memang hotelnya cukup dekat dari ini ya, dari stasiun tram-nya. Jadi nggak begitu jauh. Dan hari ini cuacanya agak dingin. Suhunya sekitar 9 derajat celcius. Dan anginnya kencang. Jadi sebenarnya ini pakai jaket satu dan kaut itu sebenarnya pas aja. Tapi nggak hangat. Tapi masih bisa ditahan. Nggak begitu dingin karena kita gerak dah. Kalau nggak gerak ya, kedinginan juga pasti. Nah, kita buat ke venue. Bakal naik tram nomor 96. Let's go, kita naik ke tram-nya. Swan Street Street, stop 6. Nah, kita udah berada di dekat area ekshibisinya. Sini casino. Ini area Melbourne Exhibition Center-nya. Kita akan nyeberang ke sana. Nah, ini tempatnya. Di pinggirnya sungai itu bagus. Kita berpaksa di sini. Kita berpaksa di sini. Nah, jadi acara GICAP ini selain Selasa Rabu. Terus Kamis kosong lanjut di Jumat itu ada Paks Australia di Jumat Sabtu Minggu. Jadi, sebenarnya cukup tepatnya buat kalau misalkan mau sekalian datang ke Melbourne dari Selasa Rabu. Kamis kosong lanjut ke GICAP buat konsumen kayaknya. Tapi, karena aku mau ke IGDX jadi nggak kesana. Dan hari ini kita mau lihat GICAP itu kayak apa sih. Dia itu fokusnya di conference dan bisnis. Jadi ada kelas-kelasnya, ada talk-nya, dan juga ada meja-meja buat meeting-nya. Nah, kita bakal ngeliat ke area si GICAP-nya. Sekarang kita sudah masuk ke area hall-nya. Dia mirip kayak hall-nya Ice. Nah, di yang sebelah sini nih. Ya, nanti dipakai buat Paks. Kita haranya masih di ujung sana. Tuh, di situ lagi persiapan buat Paks di sana. Di konstruksi. Tempat kita masih jauh ke depan. Nah, kita sudah sampai di lantainya GICAP. Kalau kita masuk, ini ada area registrasi. Di situ, cuma masukin idernama kita atau scan QR Code Eventbrite. Nanti bisa jadi print-annya. Terus ada lanyard dan ada tas. Di sini buat nunggu-nunggu. Tuh, ada tempat buat foto di depan. Dan ini pada mau nonton keynote, jadi pada jalan ke sana. Kalau saya masih bekerja di tempat ini. Tapi ya. Tapi masih bekerja di tempat ini. Tidak, saya masih bekerja di tempat ini. Ini area med-med-med-sidong disini nih. area meet to meet orang pada meeting-meeting disini oh mejanya bertambah nah ini ada ada tulisan poker disitu ini ada surcash game do you have magic? ini suasana makan siang kita gimana makanannya anak kak? enggak manis gak ngambil nasinya ya? apalagi nasinya ya itu bukan nasi ya, itu apa sih? itu udah tau ketan-ketan itu udah matang tapi ibu Riz dikekomentar nasi gak matang, nasi mentah itu pada disana pada makan beginilah suasana jam makan siang, tapi at least dapat makan ya semuanya ibu Riz mau kemana tuh di belakang tadi di belakang tadi di belakang tadi baiklah terima kasih dan ibu klikernya juga ooh, nice kamu belum ada presentasi? tidak? tidak, saya tidak kamu punya? tidak ibu cuma saya kenapa saya bawa ini? Andrey mau ke telepon dulu Andrey aku mau pergi dulu aku mau pergi dulu aku mau pergi dulu aku mau pergi dulu dimana James? ya jadi tadi udah selesai sesi telepon, sesi panel 2 jam tadi juga udah foto-foto jadi that's it for today kalau lebih dikep kayak gitu nanti lebih detailnya atau ada review lebih lengkapnya aku share di post-post yang berikutnya ya jadi next time kalau ada teman-teman yang mau dikep udah kebayang seperti apa dan so far so good Fabyship juga ada disini conference juga talknya bagus-bagus dan harganya gampang oke kalau gitu kita ketemu di vlog berikutnya ya bye-bye